Pemirsa kita awali polis lain hari ini dari informasi penangkapan 5 pelaku komplotan pembobol mesin ATM saat tengah beraksi di kawasan Selipi, Jakarta. 3 dari 5 pelaku dilumpuhkan dengan timah panas polisi lantaran berupaya melarikan diri dan melawan saat ditangkap. Tim Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Barat meringkus 3 pelaku komplotan pembobol mesin anjungan tunai mandiri atau ATM saat beraksi di kawasan Selipi. Dari hasil penggeledahan, polisi amankan obeng dan peralatan lainnya yang digunakan komplotan pelaku. Termasuk 1 unit sepeda motor yang diduga hasil curian. Dari informasi yang diberikan ketiga pelaku, polisi kemudian menyergap 2 pelaku lainnya di rumahnya di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Penangkapan komplotan pembobol ATM ini pun sempat diwarnai aksi perlawanan oleh para pelaku. Dari lokasi penyergapan, polisi menemukan barang bukti kartu ATM, telpon genggam dan alat yang digunakan pelaku untuk membobol mesin ATM. Hari ini kita temukan pelaku telah tertangkap tangan melakukan pembobol ATM dan kita kembangkan dan kita tangkap 5 pelaku. Tiga diantaranya terpaksa diberikan tindakan tegas terukur karena menyerang saat penangkapan. Tiga pelaku yang menderita luka tembak saat penyergapan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Selanjutnya, kelima pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk pemeriksaan lanjutan. Dari Jakarta Barat, Nuf Tahul Ghani, AINIS melaporkan.